Intro Dalam mewujudkan rasa kedamaian di dalam kehidupan sehari-hari, keluarga besar SEUD Jagaraga Sasameh, Buntok, Kabupaten Baritos Selatan, Kalimantan Tengah menggelar perayaan Natal yang berlangsung di Gedung Pertemuan Umum Jaro Pirarahan, Jalan Pelita Raya, Buntok, Senin 16 Januari 2023 malam. Direktur RSUD Jagaraga Sasameh, Buntok, Dr. Norman Wahyu menyampaikan, melalui momentum perayaan Natal ini, pihaknya tetap berusaha memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal kepada masyarakat Baritos Selatan dan sekitarnya, serta senantiasa melakukan perbaikan terus-menerus untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, sesuai dengan moto kita yaitu melayani dengan tulus, dan tetap mengedepankan keselamatan pasien berlandaskan dengan semangat cinta kasih kepada sesama manusia. Menurut Dr. Wahyu, semangat Natal ini merupakan ajang bagi seluruh karyawan RSUD Jarse Buntok untuk memberikan pelayanan yang maksimal, optimal, dan terbaik lagi ke depannya. Jadi pada tanggal hari ini, diberikan pelayanan yang maksimal, dan memperkenalkan lain dengan tulus, dimana dengan semangat Natal ini merupakan kebutuhan ajang bagi seluruh karyawan RSUD Jarse Buntok untuk memberikan pelayanan yang memperkenalkan kepada masyarakat Baritos Selatan dan sekitarnya. Terus Pak, apakah tahun selanjutnya akan diadakan seperti ini lagi? Memang kita ketahui bahwa kemarin terjadi panjang ini, dimana kegiatan-kegiatan yang sebut juga merasai pelayanan karena mereka yang memperkenalkan itu, dan kesempatan kita terhadap pelayanan yang memperkenalkan tersebut juga cukup kita waktifkan. Kemudian, dalam dua tahun kemarin kita juga melaksanakan ini, dan di akhir tahun ini kita akan bisa melaksanakan kegiatan yang disitu, dan kita harapkan akan terus dilaksanakan tahun ke tahun. Sementara, Beni S. Mahar, mewakili PJ Bupati Baritos Selatan Lisda, Ariana mengucapkan selamat perayakan Natal kepada keluarga besar RSUD Jaraga Sasameh Buntok, khususnya terhadap karyawan dan karyawati yang beragama Nasrani. Menurutnya, sebagai umat ciptaannya, kita harus menyadari dan memahami sepenuhnya apa arti dan makna yang terkandung di dalam perayaan Natal, yang selalu mengajarkan semua umat hidup dalam kedamaian. Pesan ini hendaknya harus dipelihara dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di tengah keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui momentum Natal tersebut, pihaknya berharap pelayanan kesehatan RSUD Jaraga Sasameh Buntok bisa semakin baik lagi ke depannya dalam melayani masyarakat Baritos Selatan. Terima kasih atas dari pemerintah daerah, kami membaikan cinta-cinta Natal pada malam ini, dan seharian kata perayaan Natal oleh Kota Jawa Sasameh Buntok, dan kami memberikan apresiasi pada perayaan Natal ini tahun 2002, karena kita tetap memahwa selama dua tahun kita tidak melaksanakan acara khusus untuk para medis, para obat, dokter yang berjibaku untuk menangani COVID-19 kemarin, dan pada saat ini sudah COVID-19 melandai, dan bisa memberikan sukacita dan berjibat rahmi antara semua para medis yang ada di Kota Selatan. Harapannya supaya dengan perayaan Natal ini bisa memberikan kedamaian, memberikan sukacita Natal pada sesama, dan berintah juga dengan para tokoh muda, tokoh masyarakat, tokoh agama, bisa saling bersilap rahmi untuk ke depannya. Dari Kabupaten Barto Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas melaporkan. Terima kasih telah menonton!